Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2018 di Kepupaten Indra Girihilir dipusatkan di lapangan Gajah Mada Tembilahan. Wakil Bupati Indra Girihilir Rosman Malomo pada kesempatan tersebut tampil sebagai Inspektor Upacara. Yang mana, Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2018 turut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Indra Girihilir Dhani M. Nur Salam, Fork Kempimda Indra Girihilir Pejabat Eselon di lukungan pemerintah Kepupaten Indra Girihilir, para pejuang veteran, serta TNI, Polri, dan para ASN yang mewakili berbagai instansi yang ada di Kepupaten Indra Girihilir. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Indra Girihilir Rosman Malomo membacakan pidato dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2018, khususnya pengibaran bendera dan mengeningkan cipta selama 60 menit yang sentak dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia, bertujuan untuk memperkuat nilai kepahlawanan, mempertebal rasa cinta tanah air, dan menunjukkan rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan tersebut juga diharapkan dapat menjadi contoh yang baik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Serta dapat menjadi ajang introveksi diri sejauh mana cita-cita para pahlawan telah kita jalankan di masa pembangunan saat sekarang ini. Saudara sebangsa dan setanah air, prosesi penyelatan Hari Pahlawan, khususnya upacara pengibaran bendera merah putih, serta mengenungkan cipta secara serentak selama 60 detik seperti yang baru saja dan yang sedang kita lakukan juga dilaksanakan di seluruh pelosok tanah air. Bahkan di perwakilan negara Republik Indonesia di luar negeri, seluruh rangkaian kegiatan penyelatan Hari Pahlawan tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kepahlawanan, mempertebar rasa cinta tanah air dan meneguhkan semangat pengabdian bagi bangsa dan negara di hati sanubari bangsa Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan bukan semata sebuah acara, namun harus syarat makna. Bukan hanya sebagai prosesi, namun substansi setiap peringatan Hari Pahlawan harus dapat menggali dan memunculkan semangat baru dalam implementasi nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting, serena nilai kepahlawanan bukan bersifat statis, namun dinamis, bisa menguat bahkan dapat melemah. Untuk itu, kiranya seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Pahlawan harus menjadi energi dan semangat baru mewarisi nilai kejuangan dan patriotisme dalam membangun bangsa Indonesia. Pernyataan Hari Pahlawan menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan introteksi diri sampai seberapa jauh setiap komponen bangsa dapat mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan demi mencapai negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera, adil, dan mahmur. Usai pelaksanaan upacara Hari Pahlawan 10 November 2018 tersebut, Wakil Bupati Indra Girehilir Rosman Malomo bersama Forkompimda Indra Girehilir menyerahkan tali asih kepada para veteran dan janda veteran yang ada di Kabupaten Indra Girehilir. Popi Andriko, Edi Gunawan, Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi.